DILANSIR DARI JPNN.COM Ustadz Abdul Somad dilarang ceramah, Kapitra Ampera marah. Kapitra Ampera bereaksi keras, menyikapi munculnya surat Ormas Patriot Garuda Nusantara PGN yang meminta agar Ustadz Abdul Somad tidak diberikan izin berceramah di pendurungan Lijen Semarang, Jawa Tengah. Kapitra Ampera selaku kuasa hukum, Ustadz Abdul Somad mengatakan sebagai warga negara Indonesia asli, berprofesi sebagai dosen dan pendakwa, Ustadz Abdul Somad berhak dilindungi oleh UUD 45 dan perundang-undangan lainnya. Tidak satupun yang boleh menghambat dakwah puas, dimanapun di Republik ini termasuk Gus Nurir, ujar Kapitra dalam pesan tertulisnya Kamis 26 Juli. Yang dimaksud Gus Nurir adalah G.H.J. Nurir Arifin Hussein, panglima tertinggi PGN yang menandatangani surat edaran pelarangan ceramah Ustadz Abdul Somad. Pada awal surat menuduhkan bahwa UAS merupakan corong dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kapitra Ampera mengatakan penghambatan kegiatan dakwah puas. Jika terjadi dimanapun khususnya Jawa Tengah, maka dirinya sebagai pemegang kuasa hukum dari lembaga adat Melayu Riau maupun UAS akan melakukan perlawanan, baik perlawanan yang masif, sistematis terstruktur, juga secara hukum dan perundang-undangan. Dan apabila ada serangan-serangan yang menimpa fisik UAS dalam berdakwah, Kapitra mengancam akan memimpin Laskar Melayu untuk datang ke tempat itu guna membela dan melindungi Ustadz Somad. Saya minta aparat kepolisian untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar UAS sebagai manusia, sebagaimana yang diatur UUD 45 dan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, serta melakukan penangkapan dan penahanan kepada orang-orang yang mencoba menghalangi, menyerang, serta mempersekusi dan membubarkan tempat UAS berdakwah, pungkas pria kelahiran Padang 20 Mei 1966 itu. Terima kasih telah menonton!